Terima kasih. Dan saripatinya sebagai pewarna kuning. Kue kubang boyo berisikan unti kelapa parut. Kelapa parut disangrai dengan campuran gula merah, daun pandan, dan garam. Harus diaduk agar unti kelapanya tidak bosong. Sambil menunggu untinya matang, aku dan kakak mau lanjut membuat adonan kuenya. Adonan diaduk sampai halus dan tidak lengket. Selanjutnya adonan dibulatkan dan dipipihkan. Bagian dalamnya diisi unti kelapa. Permukaan bulatannya dibentuk seperti punggung buaya. Kemudian kuku sekitar 15 menit. Mudah kan buatnya? Untuk kuahnya, masak santan hingga matang. Kemudian kubang boyo ditaruh dalam wadah kulit jeruk dan disiram kuah santan. Sekarang mari kita coba. Wah, enak sekali deh kubang boyonya. Ini sih bisa nambah berkali-kali. Rasanya gurih dan ada manis-manisnya. Mantap. Karena sudah penyang, kami mau lanjut membantu Faiz membuat tasbih baru. Terima kasih telah menonton!